Dalam kuruk waktu 30 hari, Polda Mitrojaya, khususnya jajaran Direkturat Rindang Umum Polda Mitrojaya dan Poles Jajaran, melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan khusus terhadap kejahatan-kejahatan jalanan ini, yaitu begal atau pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan curangor. Adapun hasil yang kita peroleh, bahwa kita bisa mengungkap 199 kasus dengan 296 tersangka. Nah, dari tersangka-tersangka ini, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut, di sini 296 orang, diantaranya adalah residivis 24 orang, artinya yang bersangkutan ini dalam hentang waktu residivis mengulangi perbuatan ini. Yang ada di sebelah kanan, coba berdiri yang residivis, berdiri. Yang melakukan kejahatan begal, curangor, maupun curat di wilayah hukum Polda Mitrojaya dan dilakukan berkali-kali. Kemudian yang kedua, pelaku yang di bawah pengaruh narkoba dan juga memiliki motivasi bukan ekonomi saja, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhannya akan narkoba, yaitu sejumlah 14 orang. Mana yang narkoba, diri, mana yang narkoba, yang positif turin. Biar kita buat malu nih orang-orang. Dan juga, rekan-rekan sekalian, ini melibatkan anak di bawah umur. Nah, yang ini yang harus kita bahas lebih lanjut nanti. Ada 10 orang, tetapi tidak kita tampilkan. Kemudian juga ada geng motor, terdiri atas 3 kelompok di geng motor yang sudah ditangkap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!